Hai, ya semangat pagi Uni Health Family yang saya cintai Baik, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang banyak sekali masuk kepada saya Yaitu pertanyaan kenapa ya masih ada produk Uni Health dalam hal ini Magosai Yang harganya di bawah harga member Bukan hanya di bawah harga konsumen, tapi di bawah harga member Itu dalam bentuk namanya bahasa keren yang dikenal di luar sana adalah undercutting, price Ya, oke jawabannya langsung lewat video ini supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan Karena saya percaya di masa-masa yang akan datang juga di dalam grup Anda Di dalam member-member Anda itu juga akan mengalami hal yang sama dan pertanyaan yang sama Sehingga video ini saya akan bikin, maksudnya saya bikin untuk menjawab pertanyaan yang saat ini ada dan yang nanti akan ada Nah, bagus sekali pertanyaan ini salah satu yang terbaru dari grup Pak Hari, grup Pak Sainal Kenapa masih ada harga undercutting? Nah, jawabannya sih sederhana bahwa ya namanya di marketplace ya Ada di toko di online, toko umum atau pasar di online Ada di toko P, ada di Bukala, atau di marketplace apapun yang ada di internet Sebab di sana kita nggak bisa kontrol Ya di internet itu kita nggak bisa kontrol harga Karena begini, policy dari perusahaan Policy dari perusahaan itu sudah jelas ya ada peraturannya untuk tidak jualan online Tetapi, maksudnya dalam UniHealth ya Tetapi UniHealth masih membantu kepada para member Dalam hal ini stokis terutama ya Mereka yang sudah membeli produk dari UniHealth Dan masih dikasih lenggang untuk memasarkan Baik lewat langsung maupun lewat online Nah, dalam hal ini Saya yang sudah mengguluti bisnis UniHealth Sejak dua setengah tahun lalu Di awal 2017 Dan menggunakan teknik online Seperti teman-teman yang gunakan teknik online Ya, teknik online itu beda ya Bukan lewat sosial media Facebook Lewat Instagram Tapi ini marketplace ya Jadi, kalau sudah dibeli Itu terserah saya sih sebetulnya Mau saya jualnya pakai cara offline atau online Nah, dari dua setengah tahun lalu di 2017 tersebut Ternyata saya sudah mensurvey Sudah mensurvey Bahwa Market yang paling enak sebetulnya Adalah market tidak tatap muka Maksudnya Tidak tatap muka Maaf Maksudnya lebih enak tatap muka daripada online Tapi lewat marketplace Saya gunakan internet Baik itu website Baik itu marketplace Dan sosial media Untuk menjadi jembatan Jembatan Saya Dapat kontak langsung Dengan Si member Nah Sementara itu ya Penjelasannya Tapi kok masih ada nih Jual Magosai kita di Online harga undercutting Oke, saya langsung jawab Satu Mereka Memborong produk UniHealth Dan Tidak Punya pelanggan Setia Mereka Tidak Memiliki Pelanggan Yang diprospek Dari awal Lalu dibina Sehingga mereka bisa jadi pelanggan tetap Biasanya Mereka itu Stok produknya Sudah menjelang Expired Ya Dan bahkan Produk-produk mereka tersebut Karena mereka gak bisa jual Offline gitu Berharap Hanya lewat satu jalan Yaitu online Akhirnya mereka taruh lah Undercutting Tetapi Kembali lagi Menurut pengalaman saya Dua setengah tahun ini Di dalam bisnis UniHealth Bukan di dalam bisnis online ya Bukan bisnis online umum Tetapi bisnis online Yang berkenaan dengan UniHealth Nah Saya melihat Walaupun Saya taruh Harga Yang di bawah Ternyata Tidak Serta Merta Tidak Serta Merta Mereka mau beli loh Lihat Itu Itu Udah Udah saya buktikan Udah saya buktikan Tidak Serta Merta Mereka langsung Beli Maksudnya Orang-orang itu Browsing Browsing Kalau ratingnya itu Adalah Di bawah 30% Bahkan sekarang ini Bisa di bawah 20% Padahal udah saya taruh Ini loh Harga undercutting loh Beneran Saya taruh undercutting Dan bukan cuma Magosai Saya yang ngetes Di salah satu marketplace saya Ya Saya bikin harganya semua di bawah Nggak semua ya Magosai Legres Gitu ya Saya tes di akun yang Buka Lati Gitu ya Saya pasang aja Dan Tidak serta merta tuh Orang mau beli Nah Terus yang kedua Kalau udah taruh Undercutting Dan tidak serta Merta orang beli Ternyata Orang lebih Apa Pelanggan Atau pembeli Lebih cenderung Untuk Menghubungi Ya betul Orang yang Pertama Menjelaskan produk ini Kepada si Orang yang menjual Menjual produk tersebut Misalnya contoh Saya sudah prospek Terus Apa namanya Dia udah ngerti Kalau dalam waktu tertentu Sebelum habis Mereka akan kontak kita lagi Nah Terus gimana dong Ada juga sih Saya nyantol Dapat pelanggan Dari online Ya jawabannya sih Jelas Dia lagi buru-buru Lagi buru-buru Pengen banget Urgent Gitu loh produk kita Tetapi Sekali lagi Saya bilang Persentasinya jauh Di bawah itu Oke Sampai Sejauh ini Paham ya Terus mungkin Ada pertanyaan Apa dong Tindakan perusahaan Kok gak ambil tindakan Segala macamnya Ada Tindakan dari Union itu ada Jangan khawatir Itu tetap ada Dan akan dilacak Dari tim internal Tugas kita adalah Sederhana sekali Tugas kita adalah Boleh Pasang Gitu ya Lewat internet Facebook juga Di sosial media Begitu ya Tetapi Pakai normal-normal Kode etik Yang sudah kita jalanin Karena rejeki gak ketuker Pasti udah tau Ngerti lah kalimat itu ya Rejeki gak ketuker Kalau misalnya Rejeki orang Begitu banyaknya Itu gak ngurangi Rejeki kita Terus larisnya Dagangan kita Juga gak ngurangi Rejeki orang lain Member lain Jadi Ya sudah Ihtiar saja Seriusin Kalau misalnya Memang Ngandelin Wah saya kuat nih Di online Oke Saya dukung Kita boleh konsultasi Kasih komentar Pertanyaan lagi Kepada saya Tapi kalau misalnya Gak lewat online Saya mau langsung ke lapangan Itu dia sebabnya Ayo Saya ajarin ke teman-teman Beneran deh Sejak saya Dua setengah tahun lalu Jalankan UniHealth ini Lalu saya Coba juga lewat Online juga lewat Offline juga Maka saya ambil langsung Kesimpulan Di akhir Tahun 2018 Berarti kemarin ya Saya memutuskan Memutuskan untuk Ah Di bawah 10% deh Saya Ngandelin online saya Maksudnya adalah Biar online itu Jadi jembatan saya aja Selebihnya 90% Saya dapat Data kontak dia Saya dapat Nomor telepon dia Dan Saya coba Video call Saya ketemu Saya ngobrol Silaturahmi lewat telepon Dan Saya coba Tetap muka Saya Cek Setting goals Sama dia Maksudnya begini Udah cocok kan produk Magosai nya Legres nya Nah Kalau udah cocok Ini loh Dia data-data lewat Video dan foto Promo-promo produknya Dan juga promo Keluar negerinya Jalan-jalan terus Ada penghasilannya Nah saya tanya disitu Kira-kira Mau pilih mana Mau sebagai pelanggan saja Atau Mau jadi Pengusahanya Pebisnisnya Sebab Sebagai contoh Jelas-jelas Mereka yang jual Undercutting tersebut Di marketplace Itu mereka Sudah Mendapatkan Poin belanja mereka Artinya Gampangnya Kasarnya gini Anda Yang beli Produk Undercutting Atau member anda Yang beli Produk Undercutting Mereka udah Kehilangan banyak Maksudnya Kehilangan banyak Begini Memang Di bawah harga ya Tapi mereka Kehilangan PV dari produk tersebut Poin dari produk tersebut Poinnya jadi apa sih Mr. Stevy Jadi Cashback Duit Jadi Promo-promo Barang produk-produk Dari Unihealth Yang harganya ratusan ribu Bayar Cuma 59 ribu Lalu Promo Hadiah-hadiah Seperti mixer Rice cooker Blender Tas Perhiasan Jam tangan Oh banyak banget Terus poinnya Buat Apa lagi Mr. Stevy Wisata Keluar negeri Baik Asia Maupun Eropa Mewah banget Yang kelima Apa Mr. Stevy Kendaraan Baik mobil Innova Fortuner Alphard Dan ini bukannya Harus pilih salah satu Semuanya Untuk Anda Yang punya PV itu Lalu apa lagi Poinnya Jadi karir Bagi Anda Yang mau seriusin Yang ketujuh Poinnya itu Berguna untuk apa Untuk Pembagian Omset Gabungan Dari seluruh Indonesia Dalam satu tahun Dibagi rata Kepada Para peraih prestasi Banyak banget Yaudah Untuk lebih Jelasnya lagi Silahkan Jafri saya Atau Kasih komentar Dari video ini Nanti kita Coba bisa jawab Dan video ini Saya belum Share di Youtube Dan menurut saya Gak perlu lah Saya share di Youtube Ini hanya internal kita Buat strategi grup kita saja Tapi video ini Boleh Anda simpan Dan lalu Anda bagikan Kepada Member Anda Yang Punya pertanyaan Atau keluhan Seperti yang tadi Awal saya bilang Terima kasih Mohon maaf Kalau masih ada kekurangan Silahkan Kasih komentarnya Dan pertanyaannya Dan kita ketemu lagi Dalam Kelas tatap muka rutin Baik mingguan Dan dua mingguan Dan bulanan Dan terus Tempel Terus hubungi Terus hubungi Para konsumen Anda Para member Anda Dan juga Calon-calon Bintang berikutnya Siapa tahu Kalau Anda Kasih Informasi yang Jelas dan Detil Dan rutin Kepada mereka Maka mereka Bisa Menjadi Salah satu Bintang bersinar Uni Health Dalam grup Anda Jadi jangan Tahan rejeki orang Juga ya Bagikan Ilmu yang baik Ini Kepada banyak orang Saya Stevie Lengkong Salah satu Top 15 Uni Health Untuk kesuksesan Anda Uni Health Family Semangat Sehat Yes Race to the Star Saya berangkat lagi Sukses Selamat menikmati